Di balik lelaki sukses, selalu ada wanita hebat di belakangnya. Inilah PIA, persaudaraan istri anggota DPR RI. Wadah persaudaraan ini dibentuk sebagai implementasi persatuan kebangsaan. Meski dalam politik selalu perbedaan, namun melalui PIA, seluruh istri dan anggota DPR RI selalu kompak dan berkolaborasi memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Di acara HUD DPR ke-78, support PIA pada institusi DPR memberi warna tersendiri. Dengan berbagai gelaran acara sosial, bazar pasar murah, hingga fashion show, PIA DPR RI telah berperan memajukan UMKM ekonomi kreatif dan membuka para entrepreneur muda. PIA itu kan persaudaraan istri anggota DPR RI. Jadi kita berkumpul untuk memang bagaimana kita yang berbeda-beda ini dari berbagai macam fraksi tetap satu gitu ya, tetap bersama-sama gitu. Jadi kita membuat kegiatan yang itu sifatnya tidak ada perbedaan di antara satu sama lainnya. Artinya kita bagaimana, kalaupun kita berbeda misalnya fraksi PKB membuat kegiatan apa, fraksi PKS apa, tapi itu semuanya hanya untuk persaudaraan kita bersama. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk menyatukan kita semua yang dari berbagai macam fraksi-fraksi, sembilan fraksi yang ada di DPR RI ini. Nah, kegiatannya ada kegiatan sosial, ada kegiatan sosial itu seperti pemberian sembako pada bulan Ramadan, itu rutin kita lakukan. Biasanya untuk seluruh karyawan yang ada di DPR, itu ada sekitar 2.000 sembako yang biasanya kita sediakan. Kita juga mengadakan acara donor darah gitu ya, yang nanti waktunya itu setahun sekali juga ada. Kita melakukan kegiatan donor darah yang bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, ini kegiatan bazar. Bazar ini kita untuk mendorong UMKM yang ada di... Kita kan masing-masing pada punya jaringan ya, PKB punya jaringan, UMKM. Nah, seperti yang itu kan ada kerajinan bambu dan alhamdulillah setelah dia ikut pengemeran di sini, karena ternyata dia ketemu anggota DPD yang katanya nanti akan dibawa ke forum keluar negeri gitu ya, untuk memamerikan produknya gitu kan. Artinya kita bisa mendorong mereka untuk mencari sambungannya atau mencari link-linknya lah gitu ya. Kemudian kita juga punya apa namanya, resources artis-artis yang ada di anggota DPR, yang menjadi anggota DPR. Kita mempersilahkan mereka untuk tampil di sini, untuk bisa, kemudian kita bisa bersama-sama menyatukan hati gitu. Jadi, meskipun di luar perbedaan politik sangat tajam gitu ya, tetapi kita sebenarnya hatinya tetap harus adem gitu. Kita tetap bisa kumpul sama-sama, nyanyi sama-sama, duduk bergembira ria bersama gitu. Kita berharap ya dengan kegiatan ini juga kan mereka juga akan lebih tahu siapa kita sebenarnya gitu loh. Apa yang kita bisa lakukan, kita datangkan anak yatim sini, 1000 anak yatim di anggota DPR ini, di gedung DPR ini. Itu kan, ya kadang-kadang memang, apa ya, kalau kita kegiatan sosial itu, kita mau expose kok kayaknya pamer gitu ya. Kalau nggak di expose kok orang tidak melihat sisi mutisip kita, itulah plus minusnya gitu. Tapi ya sudah lah, yang penting kita melakukan apa yang kita anggap baik, kita lakukan gitu ya. Terserah nanti orang mau menilai sekerja apa. Selamat bulan tahun untuk DPR RI, semoga seluruh anggota DPR ini akan bisa memberikan manfaat dan masalah hak untuk masyarakat dan bangsa. Semoga negara Indonesia ini semakin maju.